KPAI Hentikan Biasis Wabulu Tangkis Jarum Kampret Ditulis oleh Indro SFND CHTCT CPS di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa dengan JJ di channel TV Jurnal Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menuding jarum melakukan eksploitasi anak melalui program audisi Biasis Wabulu Tangkis Jarum Foundation Jarum pun tidak ambil pusing, pabrik rokok yang berpusat di kudus itu mengambil keputusan menghentikan audisi Bulu Tangkis tersebut mulai 2020 mendatang. Secara pribadi saya sangat memuji langkah yang dilakukan oleh pihak jarum, sudah keluarkan duit begitu banyak demi prestasi olahraga kok direcokin? Ya sudah, segal saja dihentikan. Pihak jarum tentu saat ini masih bisa bernafas lega, bisa menghemat anggaran yang tidak sedikit. Lantas siapa yang dirikukan? KPAI mungkin lupa ada banyak orang tua di negeri ini yang menggantungkan impian agar anaknya bisa menjadi penerus alam budi kusuma atau susi susanti. Cita-cita itu tidak harus jadi dokter atau polisi. Masih banyak orang tua di negara plus 6-2 ini yang ingin anaknya bisa menjadi atlet profesional dengan prestasi maksimal. Persoalannya, untuk bisa menjadi seorang atlet profesional biayanya tidak sedikit. Atlet belu tangkis misalnya perlu alat yang tidak murah, lalu lagi harus sewa lapangan saat bermain, juga membeli bola bulunya yang mudah koyak dan harus diganti baru. Bagi yang uangnya tidak berserit tentu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan orang tua yang justru berharap keluarga mereka bisa meningkatkan tarap hidupnya melalui olahraga ini? Biar sesuai itulah salah satu impian yang bisa dikejar dengan realistis. Maka, keributan yang sudah berhasil dimunculkan KPI sekaligus telah sukses mengubur impian para orang tua dan atlet usia dini yang ingin berkarir di olahraga ini. Seperti dikabarkan Direktur Program Bakti Olahraga Janu Foundation, Yopi Rosimin di Hotel Aston Purwokerto Sabtu 7 September 2011, menyampaikan bahwa pihaknya akan menghentikan audisi umum 2020. Sementara audisi 2016 terus berjalan, namun tak boleh lagi memasang logo berbau rokok. Sementara Siti Hikmawati, Komisioner Bidang Kesehatan dan Napsa KPI menyampaikan tidak ingin menghentikan audisi, namun ingin peraturan ditaati, yakni melarang brand yang mengarah ke zat adiktif yang menempatkan anak seperti media iklan. Apakah keputusan yang dikeluarkan KPI adalah titipan dari orang atau kelompok tertentu? Saya masih berpikir positif. Semoga saja apa yang dilakukan KPI murni demi masa depan anak agar tidak terpapar zat adiktif. Namun masalahnya apakah sebenarnya dosa besar dari jarum sehingga harus menanggung keputusan itu? Apakah salah menggunakan nama jarum untuk proses audisi sementara sama sekali tidak ada gambar atau aktivitas merokok di sana? Saya lantas ingat dengan teman saya kemarin yang agak ragu memakan makanan ringan yang baru saja ia beli. Cicinan rasa coklat itu katanya seperti sabun colek. Kenapa? Karena pabrik pembuatnya adalah Wings yang selama ini dikenal pembuat sabun colek. Apa yang diungkapkan, teman saya tentu hanya bercanda. Itu hanya soal pelapikir yang perlu diluruskan bahwa Wings tidak hanya pembuat sabun colek, tapi banyak juga yang mampu membuat makanan yang lezat dan nikmat. Nah, itu merupakan pelapikir yang harus digunakan kepada jarum. Faktanya, jarum tidak sekedar memproduksi rokok. Namanya juga mempunyai beberapa sumbangsi besar pada sektor pendidikan dan olahraga di tanah air. Setelah sudah berapa banyak anak bangsa yang berhasil meraih impian berkat beasiswa jarum. Itu juga tidak sedikit atlet berprestasi internasional yang juga lahir dari tangan jarum. Lantas, apa salah jarum? Menyalahkan jarum atas pemberian beasiswa audisi bulu tangkes itu sama dengan melarang Wings memproduksi makanan tadi. Bukankah selama ini Wings dikenal sebagai pembuat sabun? Nyata-nyatanya, Wings tetap sukses memproduksi makanannya. Sama dengan jarum. Faktanya, tidak hanya bisa membuat rokok, tapi juga sukses memberikan beasiswa melalui yayasan jarum. Apa tidak boleh jarum menggunakan namanya seri atas program yang menguras biaya? Jangan pula seperti pepatah, kerbau punya susu, sapi punya nama. Jarum yang bekerja keras, masa pakai nama pihak lain? Dan lebih parah lagi, jangan sampai seperti susu beruang. Sapi punya susu, beruang punya nama. Dan naga ceri bintang iklannya. Membingungkan bukan? Karena itu sudah tepat jika jarum menghentikan audisi itu, supaya tidak lagi diklaim pihak lain. Dari sisi KPI, anggap saja komisi yang satu ini sukses dan bisa pesta pora setelah menghentikan program beasiswa bulu tangkis tersebut. Namun, wajar jika saya juga berharap, agar KPI punya kemampuan dalam menghentikan tayangan sinetron alai yang sangat tidak mendidik dan dampaknya juga kurang baik untuk tumbuh kembang anak. Manakah yang lebih jahat untuk anak, rokok, atau sinetron pepesan kosong itu? Biarlah publik auto culi tanah air yang bisa menilainya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seawork.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!